Mendagri Tito Karnavian mengumpulkan seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi Jumat siang. Namun, empat orang kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat berhalangan untuk hadir. Bahkan hanya diwakili oleh asisten sekretaris daerah saja. Menyikapi hal ini, Tito menyatakan kekecewaannya. Tito bahkan menegur dan mencatat dengan jelas kepala daerah yang tidak hadir. Nah, ini, nanti ya, saya telah mencatat tayang jalan-jalan agar bergabat bahwa dia tidak hadir. Dari cara ini. Kata itu. Tadi, saya lihat, pasti kalau dia tidak hadir. Dari kita. Kemudian, wali kota maya tunggu, apanya daerah. Tapi, saya keren juga, waktunya di luar. Kemudian, wali kota barang kajian. Wali kota maneng, kita waktunya. Kalau waktunya, yang datang waktunya, lain. Seja masih ujian. Tapi, kalau diwaktunya yang lain, saya tahu, mereka tidak akan tersebut dan. Maksudnya, kita ingin hadir waktu malu. Kita akan tersebut dan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan aturan melarang pesta atau keramaian di hotel, restoran, ataupun tempat umum dalam malam pergantian tahun di Jawa Barat. Aturan ini berlaku di semua sektor, seperti hotel, tempat hiburan, kafe, dan tempat umum. Ridwan Kamil juga meminta, baik kepada Pemda maupun Pemkot di Jawa Barat, mengawal aturan ini. Untuk tahun baru, tidak diizinkan. Baik di hotel, di ruang publik, rame-rame, konvoy, arak-arakan, tidak boleh. Silahkan bergembira dengan cara-cara yang lebih privat, dengan cara-cara yang lebih sederhana. Kurangi perjalanan yang tidak perlu. Terima kasih telah menonton!